...dengan berbahagia. Pertanakan nama saya Al-Rafi Musafah, kelas 4 ayat Saudi. Akan membawa pencerangan yang berjudul ke dalam karen remaja. Sekarang kini masa remaja menjadi masalah yang sangat memperhiajikan dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Masa remaja yang berkisah antara 13-18 tahun ini menurut Profesor dan Ahli Profesor Espressoi merupakan masa kulit, baik mereka sendiri atau bagi orang tua dan berhitungannya. Sebab pada masa ini mereka memiliki energi yang cukup besar, emosi yang berwarna, namun belum ada kemendalian diri yang sempurna. Kondisi inilah yang diibaratkan oleh cojur-coyur seorang wanita. Rauh besar untuk serba, rauh kecil ini sempurna. Dewan juri dan teman-teman yang diberikan oleh Allah SWT. Masa-masa kita sudah belum ada kemendalian diri yang sempurna, inilah yang terlalu menyebabkan berbagai macam penakaran yang macam. Mulai lari melokok, mengkulang sekolah, minum-minum keras, sampai menggunakan obat-obatan teralang, dan habis dengan nikah. Dewan juri dan teman-teman yang diberikan oleh Allah SWT. Masa-masa kita sekarang ini adalah masa yang sama jendam dan berbagai penimpangan. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri kita tidak terlalu rumus masuk pada lembaran datang-datang dan teman-teman kita. Lalu bagaimana caranya? Tuan-tuan ku yang saya sayang, membentengi diri kita atau tempat-tempat dikenalangan, dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, pertama, mempercebal keimanan. Karena itu, kita harus memperbayar kebadan. Baik itu wajib ataupun sunnah. Saat tidak ketinggalan, rajin mengadir setiap hari dan melakukan kebaikan lainnya. Kedua, rajin menurut ilmu. Karena dengan pengatauan yang benar, kita seingit tahu kita pun akan terjawab dan tidak lagi mencoba-coba yang baik-baik. Misalnya merokok atau minum keras. Selain itu, dengan ilmu kita akan mendapatkan kehidupan dunia dan di akhirat yang baik. Rasulullah s.a.w. Masaknya, man arah dan dunia, apa alih dikirin? Siapa yang ingin kehidupan dunia, maka harus dengan dirimu. Kau man arah dan arudah dikirin. Dan siapa yang ingin kehidupan di akhirat?